apa namanya itu biji mata salak apa namanya lupa saya kok bisa lupa ya tuh udah mulai ini dia udah mulai bening-bening bening-bening tunjuk dulu guys tunjuk dulu guys itu guys bilang itu sana kamera sana jadi apa kok jadi hantu sana kalian tengok kan enak yang ada geju juga mantap loh tadi tuh 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 bubang bubang nangka jantene bubang nangka hai teman-teman saat pagi welcome back to channel kembali lagi dengan saya disini Elvira terima kasih karena sudah klik video ini nah teman-teman hari ini saya seperti biasa kalau pagi ke sore kalau jam kerja jam sekolah saya dengan Netenil aja ada di rumah dan sekarang saya mau membuat ini dessert saya mau membuat es campur dengan sisa kemarin nangka yang sudah kurang bagus kondisinya ini saya akan eksekusi menjadi satu makanan cemilan jadi saya nggak tahu nanti video bakalan sempat saya posting sebelum lebaran apa sesudah karena ini sudah mau mendekati lebaran ya teman-teman tapi ini sesuai sekali untuk ke bisa diriku atau dibuat kembali untuk berbuka puasa saya coba nanti upload video ini sebelum sebelum lebaran dan sewaktu masih puasa ya kali tadi aja ada teman-teman yang mau mencoba karena menu ini biasanya simpel-simpel aja jadi eh saya tunjukin kalian dulu bahan-bahannya bentar ya kayak ini tadi bahan-bahan yang sudah saya keluarin daripada pantry teman-teman ini adalah tapioca per kayak biji-biji mata ikan nanti ini akan saya rebus dan disini santan yang akan saya pakai yang merek yang ini ya ini adalah kayak apa apa namanya itu biji mata salak biji salak apa namanya eh lupa saya kok bisa lupa ya ini apa namanya itu kelengkeng bukan bukan kelengkeng apa ini nanti tunggu sebentar saya pikirin dulu ini nangkah dan ini kacang merah ini pertama kali saya akan campurkan dengan es campur saya disini ada nata de coco sini ada jelly yang udah berapa kali udah berapa minggu bulan kayaknya kita beli tapi saya belum pernah pakai oleh karena itu saya mau potong-potong saya mau rasain tuh nanti teman-teman dan disini adalah gula yang saya akan pakai nanti untuk santan kita ini apa namanya ini nangkah nangkah yang sudah agak lumayan prihatin karena kemarin waktu kita beli itu dia nggak cukup matang dan nggak masih sedikit keras jadi saya kirain saya tunggu akan kuning dan lembek manis tapi nggak jadi saya akan masak hari ini kenapa ini kalau kalian tengok ada apa nak sakit belakangnya terantuk ya oke udah duduk sini nonton dia nonton di sana guys ini motor mobil-mobil dan juga dibawa balik ke rumah karena di luar itu lagi hujan soalnya kurang bagus dan saya mau buat es campur kalian bayangin lah oke ini saya baru kayaknya ingat ini namanya kolang kaling bukan iya kan kolang kaling bukan ini yang yang kalau biasanya bulan-bulan ramadhan ini bulan-bulan iya bulan-bulan puasa ini banyak banget dijual laku kolang kaling kayak kan kolang kaling saya udah lupa saya taunya ini cuma ini aja palmsit palmsit kolang kaling nah ini kolang kaling oke perbaikan ya teman-teman saya kadang-kadang itu udah lupa karena jarang dipakai dan jarang dilihat ya di sini saya ada air yang sudah saya rebus saya mau memasukkan saya punya tapioka biji mata ikan ini saya minta maaf ya teman-teman kadang-kadang itu ada beberapa barang-barang yang ke saya lupa namanya karena di sini itu jarang kita pakai dan jarang kita enggak selalu dilihat dan enggak selalu disebut juga makanya saya kadang-kadang itu lupa apa namanya jadi baru saya minta maaf teman-teman bukan saya mau melupakan bahasa sendiri tapi kadang-kadang itu kita ada kebanyakan bahasa di sini banyakan bahasa yang didengar jadi ada beberapa barang yang kita enggak biasa lihat lagi udah enggak pernah dipakai jadi lupa jadi kayak kolang-kaling ini karena nggak bisa lupa kolang-kaling loh padahal ini waktu kecil-kecil saya suka makan ini kadang-kadang aduh telinga saya berdengung bentar ya popping nggak tahu kenapa ini nggak bisa popping ada yang katain kah oke lah kita lanjut masak ya teman-teman nah ini kita rebus dulu ya teman-teman sampai dia besar dan kenyal ini harus dijaga ya teman-teman soalnya kalau enggak nanti dia bisa lengket dan bergumpal ini saya lupa mau bilang kalian kalau saya juga mau buat ini mau membuat pisang goreng yang pisangnya ini sedikit prihatin ya kalian tengok warnanya agak hitam begitu karena memang pisang ini saya sengaja sampai hitam begini karena saya suka dia manis begini teman-teman kalau dia masih kuning dan masih keras itu rasanya kurang enak kalau di goreng jadi saya memang sengajakan dia hitam begini waktu saya beli itu dia lumayan kuning tapi saya jadikan dia menjadi begini dulu saya tungguin baru saya buat itu memang saya sengaja jadi kalau kalian tengok kak pisangnya itu udah lama nangkanya kaya udah bucuk ini memang prihatin karena ini udah nggak ada yang mau makan jadi saya akan goreng nanti saya goreng ini juga oke ini kayaknya air rebusan saya ini kurang kurang banyak jadi saya udah rebus air di belakang itu untuk saya tambahin nanti ke dalam biji mata ikan saya ini teman-teman soalnya dia udah agak mengering sedikit jadi harus kita kita tambahin air tuh udah mau menjadi cuma dia masih ada yang keras ini teman-teman Hai tambahin air ya Hai besarkan apinya gas terus gas full ini untuk sementara saya mau masak air santannya dulu jadi mau rebus maksudnya Oke segini aja karena nanti saya tambahin santan ya teman-teman jadi nggak perlu banyak Oke ini harus saya jagain dulu ya teman-teman karena udah mau matang takutnya saya lengket dan dia nggak bagus lagi maksudnya jadi bergumpal dan lembek jemek kalau bahasa kita dibilangnya jemek kalau bahasa kami bahasa orang karo jemek nah dia akan jemek jadi saya harus perhatiin benar-benar tuh oke Hai kecilin aja apinya sedikit ini tricky part nih udah mau jadi ini nanti kita akan rendam pakai air dingin biar jadi bundel-bundel mata ikan Hai Netanyah nyanyi happy birthday to you Oh ya by the way kalau kalian lihat perut saya besar ya saya mau buat klarifikasi karena sering sekali kalau saya belanja itu kalau saya belanja atau pokoknya in some angle dari posisi yang yang berbeda ya sudut mungkin kalian lihat saya itu kelihatan kayak hamil nggak papa ada beberapa memang komen Kak hamil ya lagi hamil lambigia hamil nih saya mau membuat apa klarifikasi kalau saya itu nggak hamil teman-teman nah kadang-kadang saya itu kelihatan perutnya gede satu hari satu harinya lagi kelihatan kecil itu karena tergantung saya baru makan apa tidak dan bloated maklumlah ibu-ibu yang sudah punya anak dua apalagi baru melahirkan dua tahun yang lalu jadi perutnya udah molor udah kayak balon jadi kalau kita makan banyak maka dia akan bloated kembang balik karena udah molor ya udah melar dan plus satu lagi kalau kalian lihat pada waktu yang tertentu itu perut saya itu gemblum ini penyebabnya ada satu saya lupa mau bagi tahu kalian nih saya pakai ini di dalam saya kayak pakai alat korset-korset gitu ini namanya sweet sweat saya suka pakai ini dulu kalau saya pakai main tenis karena kalau saya gerak dia akan kita akan keringat dan itu bisa mengencangkan perut jadi karena sekarang ini memang saya lagi dalam posisi lagi mengecilkan perut gitu teman-teman karena bagian badan saya semua udah mulai turun selepas sesudah habis melahirkan tapi yang perut saya ini itu kadang-kadang kempes kadang-kadang ke besar buncit ya dengan katanya jadi kayak kadang buncit besar tergantung saya baru makan apa tergantung makanan apa yang saya makan gitu jadi dipanggilnya disini bloated kayak gembun gitulah nah jadi klarifikasi saya itu nggak hamil ya teman-teman ini udah mau selesai teman-teman cuma ada lagi yang masih itu belum begitu bening jadi kalau udah bening dia udah mateng ini belum nanti saya akan rendam air dingin habis ini tuh jadi jadi kayak tepung kanji kan makanya saya bilang ini kita harus rajin-rajin gaul-gaulin dia kalau tidak nanti lengkit nah ini airnya udah bisa kita masukkan gula ini gulanya saya pakai gula yang merek ini ini tidak ada endorse kalau kalian mau punya gula Louis Vuitton Hermes Prada apa segala macem kalian boleh masukin ya saya pakai merek yang ini aja dan ini harganya $7 satu gini kalau nggak salah saya di toko Asia jadi untuk teman-teman yang mau pakai gula-gula yang ke merek-merek lain yang merek-merek terkenal terbisa saya masukin gini aja ini resep ini dari teman saya Sam waktu dia sering kita ngumpul-ngumpul dia sering ke kita beri suatu buat begini saya nyontek dari teman saya guys itu cuma begitu aja nanti kalau kurang saya akan tambahin jadi saya nggak perlu lagi buat gula-gula malaka daripada sampingannya ini aja saya buat nanti kita nggak ada pakai gula-gula merah ya oke teman-teman ini santannya saya pakai merek yang ini dalamnya seperti ini ya jadi saya akan tuang nah tuh ini ini sangat creamy jadi beda dengan santan yang kita masak seperti untuk memasak itu santan kelapa ini memang untuk dessert kayaknya yang begini coconut cream jadi dia lebih lebih pekat nah ini kita nggak usah lagi pakai gula-gula nanti karena gula ini aja udah manis kita tinggal tambahin tinggal masukin aja apa yang kita mau masukin ke sana begini aja indobok pandan ya teman-teman karena kelapanya itu udah sangat creamy santannya maksud saya Oke ini kayaknya sudah selesai teman-teman sudah bisa kita rendam pakai air dingin tuh udah mulai ini dia udah mulai bening-bening-bening cuma ada sedikit-sedikit itu yang masih akan masih putih tapi nggak apa-apa karena itu udah sedikit aja dia nggak bakalan terasa keras gitu ini saya akan rendam air dulu ya tapi untuk sementara itu saya mau tunjukin kalian dulu santannya ini santannya sudah menjadi begini dan saya juga akan kecilkan apinya wah bentar ya soalnya berat sekali ini kalau enggak dipegangin nanti jatuh pecah pula ini saya wastafel saya ini singkinya wah bentar-bentar bentar gengs wah berat-berat-berat saya akan ulang lagi cuci lagi ini sekali lagi habis itu saya saring dan sudah menjadi Hai saya sudah bukain kaleng-kaleng yang tadi ya ini kolam kalengnya udah diiris-iris juga juga dan ini nangkanya juga udah dibelah dua saya akan iris-iris panjang-panjang aja nanti dan kacangnya juga sudah begini Saiti kan saya cuma akan transfer ke dalam mangkuk yang ini gengs Oke tuh ya nanti biar lebih mudah kalau mau makannya itu sudah siap sedih ya teman-teman ini ternyata kacangnya manis banget dirasain sedikit ini sisa-sisa ya mak mak biasa makan sisa tuh enak ntar saya pindahin dulu ini ya teman-teman saya akan tiriskan dulu airnya ini dan ntar lagi nangkan juga saya akan iris kolam kaleng airnya enggak perlu dan saya akan bilas sedikit karena ini terlalu manis sekali karena dia di dalam air sirup iya begini guys nih udah diiris-iris begini dia kecil mau kemana adek bisa baru makan jadi sekiranya kalian lihat saya lagi bengkak gembung buncit buntal jadi kalian tahu saya baru makan siang ini ya ada yang tanya lagi ya kakak hamil kak kayaknya kak Elvira hamil enggak saya enggak hamil teman-teman saya cuma sedikit buntal you play with my rice you wanna make rice oke nih saya tiriskan dulu habis itu saya masukin ke dalam itu ya sebelum moda tadi kenapa sayang sambil jaga anak gengs Iya ini cobaan saya kalau saya vlogging di rumah sambil masak-masak Nathaniel sibuk masuk ke dalam ini mengambil saya punya ini gengs saya nasi ini di beras ini dibukanya terus jatuhkan kenapa begitu nak tuh kan mama beresin dulu kan makanya saya lambat kadang-kadang saya buat kerjaan pagi itu sampai siap malam karena ini kalian lihat diserahin nama Nathaniel tuh aduh sekarang edisi membersihkan dulu teman-teman sebelum nanti di diangkat dia lagi tadi beras-beras yang tadi itu dipindahin ke dalam playroom atau kedalam ruangan sana jadi saya mau vacuum dulu ini beras-beras semuanya iya dek adik serai semuanya jangan lagi nak ha ha mana logis dulu gislah dulu sorry mama saya sorry mama iya tunjuk dulu guys tunjuk dulu guys itu guys bilang itu sana kamera sana jadi apa kalau jadi hantu sana kalian tengok kan udah habis nyerahin kau masih ke dalam sarung mau tidur ya ayolah abis ini mama tidurkan mau bobok kau masih di hai oke teman-teman ini saya sudah beresin tadi habis saya memberes-beresin yang pantry yang dihancurin sama si Nathaniel diberantakin beras ini kita punya apa tadi kolong kaling nangka dengan kacang merah dan itu jelinya nanti aja saya potong ya ini tadi mata ikan ini Nathaniel makan nata dekoko nata dekoko iya ini air gula kita sama santan dan nanti sore saya akan goreng nanti saya akan goreng kita punya nangka dengan goreng pisang jadi si daddy sama Isabella boleh cobain dan dessert ini nanti saya masukin dulu ke dalam kulkas biar dingin biar enak eh jatuh itu oke nak ambil ini aja ini saya ngambil lagi itu oke oke guys saya tidur dulu guys bilang nggak usah itu oke nanti mama ambil ada ini aja nanti jatuh itu oke jorok oke teman-teman saya tidurkan Nathaniel dulu habis itu nanti sampai ketemu lagi nanti sore kita makan dessert ini jadi siapa tahu nanti ada teman-teman yang bisa mendapatkan ide ini sangat simpel sekali buka-buka dari kaleng yang paling ribet tadi masakin santannya sama buat si mata ikan ya hadir dan dan daripada itu tinggal tuang-tuang aja wah habislah nata dekoko itu nanti bekas tanganmu ini kan jorok oke lah guys saya tidurkan Nathaniel dulu ya akhirnya kita udah sempat juga masak sekarang teman-teman ini pisangnya saya sudah potongin ya dan ini nangkanya juga saya tadi masukin ke sebentar ke dalam kulkas habis saya keluarin ini tepung saya situ air dan mana tadi vanilla ekstrak saya ini ada vanilla di sini sama garam Oke kita lanjut yuk nih kita masukkan tepungnya dulu seperti biasa ini basic untuk mau menggoreng-goreng tepung terigu dengan air saya kan buat banyak sedikit ya karena banyak gorengan yang mau saya goreng itu pisang dengan dengan angka Nah kita tambahin air ya teman-teman terus saya masukkan nanti vanilla sama garam saya racik dulu ya garam sedikit terus saya kasih vanilla liquid sedikit ya biar kayak ada rasa vanilla vanilla gitu teman-teman kayak wangi-wanginya sudin habis itu kita goreng gini aja konsistensinya sudah mencukupi gaya banget ya kita masak nangkanya dulu ya teman-teman lima aja dulu yang ini saya baru kepikiran teman-teman waktu saya meracik ini tadi saya masukkan keju di dalam ini dulu mana tahu bisa kan saya pernah lihat ada ini nangkah di dalamnya itu ada keju cuma saya nggak tahu tadi bagaimana cara ngeluarin bijinya kalau nggak dibelar dua begini nggak tahu lain bakalan memar apa tidak nanti ini keju kemana-mana jadi saya coba dulu dua dua ini dua nangkah ada keju isinya ini nanti kita masukkan ke dalam ya semoga aja enak gengs kita coba ya gengs semoga jangan melumar ini keju di dalam penggorengan bisa meletup-meletup nanti ini itu kan udah mercak-mercak dia mercak-mercak itu nggak tahu si kejunya karena dia akan meleleh kan ya saya nggak tahu bisa nanti bakalan tidak ini ini kayaknya udah matang teman-teman itu sisa dulu mau telepon kawannya mau telepon dimana li nanti mau panggir turun-panggir turun ya ini kayaknya udah saya masukin ke dalam dulu ya ini selanjutnya saya buat yang pisang gorengnya ya jadi nangkanya itu saya masak dulu sedikit kali aja nggak enak jadi saya nggak masak semua guys ini gorengannya juga udah hampir selesai ya teman-teman jadi apa yang saya mau buat sekarang ini karena kalau nangkanya itu nanti dimakan waktu dingin nggak enak jadi habis ini saya mau mencicipi dulu sama si Deddy ya habis yang kita bahas yang satu ini terus nanti selanjutnya saya akan goreng setelah kita cicipi guys soalnya nanti nggak enak itu si nangkanya udah layu karena yang pakai keju itu udah nggak enak kalau enggak dimakan langsung mata ikan dia jadi begini ya jadi lengket gini tuh saya masukin mata ikannya dulu terus harusnya tadi pakai mangkuk jadi kayak makan es doger itu kan dimangkuk cuma udahlah ya ini kita masukin kolam kalim dan nangkanya ini kelihatan sudah mantul 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 ini kita buat kacang merah di atas nanti kalau kurang ini guys saya tambahin enggak enggak jadi ini untuk ini aja percobaan dan ini udah nggak bisa lagi pakai sendoknya ya Hai dan si jeli jello 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 bukan jenny berlobes tapi jello Hai nih Nata dikoko selanjutnya kita masukkan santan gula kita teman-teman dan susu gini Hai serupa Hai saya udah pakai es tadi di bawah ini begitu terus yang ambil susu dulu ya Hai ini pakai susu HUT aja Nah beginilah es campur saya nih nanti kalau ada alpukat ini lebih enak lagi jadi berwarna-warni gitu ya Jadi basically ini kayak udah kayak es doger tapi es es apa ya es doger lah tuh es teler cuma enggak ada apukatnya begini itu doang ini campur kita campur jadi udah mau mencobain si nangka karena dia belum pernah makan nangka goreng tapi pisang goreng selalu tar dulu saya cobain dulu saya ini matul 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 that's the jackfruit I put one of them cheese oh my god jadi nggak mau kalau cheese saya cobalah keju ini ya let's go segek enak katanya this is your first time trying jackfruit fry right oh iya oh iya Dede pernah makan nangka goreng di Jakarta waktu itu ini mau nah ini ini saya coba yang ada keju ya ya saya coba yang ada kejunya enak yang ada keju juga mantap loh tadinya saya tuh 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 this is the cheese one hmm not good good sweet enak kan no is that good yeah it's not super sweet ini kan si daddy nggak super sweet karena nangka kita tadi tuh kalian lihat kualitasnya bagaimana kan dia tidak begitu mateng because the jackfruit is not good yeah karena coba kalau nangka kita tuh udah kuning kayak selalu yang udah memang betul-betul mateng pasti mantap sekali gas ini aja udah enak it's not really right but it's okay it's edible it's just not really right nangka goreng mau lagi jadi he wants some more cheese muka bang muka bang nangka janteng lu muka bang nangka enak geng enak geng yang pakai keju juga enak cuma ya you eat the one day we cheese oh hahaha ini ya ini lebih bagus kata daddy aku bilang i didn't know you put in a jackfruit kata daddy ini enak katanya habis itu saya bilang ini ada kejunya oh pantusan takut kolesterol ini adalah banana saya akan coba itu saya pasti the plantain ini enak banget loh dessert, selamat berbuka puasa teman-teman mari menyantap menyantap makanan kita dia mau minta anak saya masih banyak lagi tuh sisa nangka itu saya gak tau saya goreng sekarang semuanya apa tidak karena kan kalau gak dimakan semua habisnya gak enak gak enak kalau nginep guys pesangnya enak banget ya, kalau udah pesang goreng memang udah mantap lah gak usah dibilang review-review juga namanya pesang goreng pasti enak lah ya enak 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 mantap mantul jeu enak cukup enak temen ka sepuluh enak apa enak Kek agak panas Gak begitu perfect Coba kalo nangkanya ini Nangkanya ini matang Mantap lah Good The jackfruit right? But I will say I will say it's a little sweeter But it's okay Karena kebetulan Kemarin tuh gak ada nangka yang Bagus Kalo kalian lihat saya belanja Kalian udah tau kualitas nangkai Yang saya waktu itu beli bagaimana Ini udah langsung terbaik Kita kalo makan berantakan ya guys Karena gak ada susun menyusun Kalo saya main gas aja Habis siap masak-masak langsung duduk disini makan gitu Ini kalo kasih alkukar lebih enak lagi Kalo saya gak ada Ini minyak ada mama Ini minyak ada Oke lah guys Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Enak Enak Sampai berbuka puasa kalo temen-temen mau buat yang ini Tadi mau buat es campur Bisa berbagai rasa ya Tinggal beli aja apa yang kalian mau masukin Namanya juga es campur Dicampur-campur aja semuanya You don't wanna try this rice-nya Gimana? Kalo si dia di gini kurang Ya bilang du sampe ketemu lagi temen-temen Halo Say bye guys See you next time Blokis Oke bye Sampai buka puasa Bye 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 Bye